Intro Hai, it's Sarikazu Time Pertama kalinya kita punya hewan semi-aquatic Yaitu Kura-kura Red Ear Slider Jenis Albino Gapakai lama, yuk kita ikutin dia Buat tau 5 fakta menarik Dari si Albino ini Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya Biar gak ketinggalan video seru lainnya Dari channel ini, let's go Fakta pertama, mutasi genetik Kura-kura Red Ear Slider Albino Atau sering disebut Res Albino Termasuk jenis reptil yang berasal dari Keluarga Amy Didaye Kelompok Kura-kura Airtawa Kura-kura ini adalah varian dari Red Ear Slider yang memalami Mutasi genetik, sehingga Menyebabkan albinisme Dan membuatnya memiliki kulit yang pucat Serta mata yang merah Mereka termasuk semi-aquatic Yang artinya akan menghabiskan Waktu di air dan juga darat Fakta kedua, mereka itu ternyata cukup sensitif Res Albino memiliki penglihatan yang sangat sensitif terhadap cahaya terang Karena Albino tidak memiliki cukup pigment di mata mereka Jadi mereka lebih peka terhadap sinar matahari langsung Penting banget nih untuk memastikan habitat mereka Supaya punya tempat berlindung dari cahaya Fakta ketiga, yaitu perlu perhatian ekstra Merawat res Albino Memerlukan perhatian ekstra Karena sensitifitas mereka terhadap cahaya dan juga lingkungan Bisa kita lihat Mereka berenang masih kadang suka Nabrek-nabrek batu di kolam Dan lucunya kalau makan masih harus disuapin Karena suka bingung gigit makanan sendiri Kalau nggak disuapin Bisa-bisa nggak kebagian makanan nih Karena sudah keburu dimakan Sama ikan-ikan kecil yang ada di kolam sarikazu Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Fakta keempat, mereka itu cepat tumbuh Pertumbuhan cangkang red-eared slider albino bisa sangat cepat di tahun-tahun awal kehidupannya Cangkang mereka dapat mencapai hingga 30 cm saat dewasa Jadi pastikan kamu punya cukup ruang yang besar untuk mereka ya Res albino ini sudah berumur di atas 4 tahun dengan panjang sekitar 12 cm Fakta kelima, harus diperlakukan dengan lembut Saat menghandle res albino, penting banget buat megang mereka dengan lembut dan juga stabil Karena kalau pegangan kita terlalu kuat, bisa merusak karapas atau plastron mereka Dan bahkan menyebabkan res albino kita bakal merasa terancam Itu dia 5 fakta versi serikazu tentang kura-kura red-eared slider albino Kalau kamu punya fakta menarik lainnya atau pengalaman memelihara, tulis di kolom komentar ya Jangan lupa like, share, and subscribe ya See you on the next video, bye-bye